Halo rekan-rekan, berjumpa kembali bersama saya di channel PJJ Review Di kesempatan video kali ini saya akan mencoba sebuah adapter untuk bur yang agak unik rekan-rekan ya Dari merek Bull, ini adalah sebuah drill to jigsaw adapter Jadi nanti mesin bur kita bisa kita fungsikan sebagai mesin atau gergaji jigsaw Barangnya tidak terlalu besar, mungil juga ya Langsung saja kita coba ya rekan-rekan, seperti apa sih nanti jadinya kalau bur itu kita fungsikan menjadi sebuah mesin gergaji jigsaw Langsung saja kita mulai videonya Oke rekan-rekan, ini kemasannya ya dari adapter mereknya ini Bull Dengan model BLSP-01005 drill to jigsaw adapter atau adapter bur ke jigsaw Ini kelengkapannya, satu adapter, satu handle dan tiga mata gergajinya Kita akan cek benar enggak isinya Oke, ini yang pertama kita keluarkan adalah handle Ini mirip dengan handlenya gerinda ya rekan-rekan ya, hampir sama Ada dratnya, kemudian tengahnya juga kopong, bahannya ini plastik tapi standar lah ya Oke, kemudian ini unit utamanya, seperti ini rekan-rekan adapternya, bahannya utamanya adalah plastik ya Kemudian ini base plate-nya juga plastik, ini sayang, harusnya kalau base plate, kalau plat bagus ya Kemudian untuk as yang masuk ke mesin bur, bentuknya segitiga seperti ini, penampangnya Merknya disini tertulis Bull, berupa sticker saja, kemudian sampingnya ada untuk pemasangan handle Sebelah kanan satu, kemudian ada di sebelah kiri satu, jadi nanti kita bisa pasang di kiri dan di kanan Kemudian ini as utamanya, dari bagian atas nanti lurus ke bawah, tapi ini sambungan ya rekan-rekan ya Jadi di bagian dalamnya itu pipih dan di bagian luarnya silinder Untuk connecting mata gergajinya, ini sudah bagus, quick release ya modelnya Jadi cepat tanpa harus kita murbaut, jadi lebih cepat dan praktis Seperti itu rekan-rekan untuk unit utamanya, sekarang kita akan cek ini ada dibawakan juga untuk mata gergajinya Sudah satu set, ini untuk yang model pemotongan kayu ya Ini ada dua, ada satu pendek, kemudian yang satu lebih panjang, selisihnya sekitar 5 cm ya Kemudian connectingnya ini menggunakan sistem teseng, quick release ya, atau sistem pedang Kemudian ini yang model untuk pemotongan besi dan PVC ya, seperti ini Connectingnya juga teseng sama Seperti itu rekan-rekan untuk unit utama dan aksesorisnya Sekarang kita akan rakit dulu, kita pasang yang pertama adalah handlenya Bisa kita pasang di kiri dan di kanan Ya, kita pasang di kiri saja, seperti ini posisinya Sekarang kita akan coba pasang di mesin bur cordless dulu ya rekan-rekan ya Kita coba menggunakan mesin bur cordless, bisa atau tidak untuk kita gunakan untuk menggergaji Kita pasang dan kita kencangkan Oke, kita coba rekan-rekan ya Nah, seperti ini kalau kita nyalakan untuk burnya Gerakannya jadi maju mundur ya rekan-rekan ya untuk bagian adapternya seperti ini Tapi yang saya rasakan memang agak bergetar ya rekan-rekan ya untuk adapternya ini Nah, saat kita pasang di mesin bur, agak bergetar sedikit untuk mesinnya Sekarang kita langsung pasang saja untuk mata gergaji tesnya Ini saya pasang yang untuk pemotongan kayu Tinggal kita buka Kemudian kita dorong masuk dan kita kunci seperti ini Praktis dan cepat Oke, penampakannya seperti ini rekan-rekan Setelah kita set selesai Selanjutnya kita akan langsung coba untuk memotong kayu jati belanda Dengan ketebalan 1,5 cm Oke, rasanya ini tidak terlalu cepat ya rekan-rekan ya untuk memotong Karena mungkin ini gergaji kok, gergaji apa namanya Mesin burnya ini cordless Kalau kita menggunakan mesin bur cordless seperti ini Kecepatannya hanya sekitar 1.300 rpm Ya, jadi terasa lama untuk proses pemotongan Kapan yang hanya pendek seperti ini Dan yang saya rasakan memang untuk getarannya terasa ya rekan-rekan ya Getaran dari mesin ini terasa Tapi masih oke lah ya Tidak parah-parah banget Cuma memang ada getaran Karena ini termasuk lama untuk pemotongannya Saya akan coba ya rekan-rekan ya Saya akan coba menggunakan mesin bur yang kecepatannya lebih tinggi ya Oke, kita cek hasilnya dulu Biasa saja ya rekan-rekan ya Tidak terlalu halus juga untuk hasil potongannya Oke, kita akan coba menggunakan mesin bur yang rpm-nya lebih tinggi Ini 3.200 rpm Ini mesin bur elektrik atau bur listrik Bukan cordless ya Kita pasang dulu ceknya Oke, seperti ini rekan-rekan Kita coba Nah, ini baru kenceng rekan-rekan ya Oke, kita coba Nah, ini baru cepat rekan-rekan ya Untuk memotong kayu ini baru terasa cepatnya Kayak tadi, kalau tadi berasa pelan banget ya Kalau ini jadi nyaman Karena untuk kecepatan potongnya jadi lebih oke Nah, seperti ini rekan-rekan Sekarang kita coba untuk memotong kayu yang tebal ya Ini tebalnya sekitar 3 cm Rasanya itu saat kita gunakan untuk memotong tebal ini Terasa berat rekan-rekan ya Walaupun ini kecepatannya tadi sudah kita ganti menggunakan bur elektrik Tapi ini kalau yang buat yang tebal Terasa berat ya rekan-rekan ya Untuk memotong Harus kita dorong lebih kuat lagi Jadi memang rekomendasi saya Kalau adapter ini Digunakan untuk memotong yang Tidak terlalu tipis saja Sekitar 1-1,5 cm Itu sudah oke lah untuk Adapter seperti ini Jangan terlalu tebal Agak berat untuk pemotongannya Baiklah, kita akan coba lagi Sekarang kita ganti mata gergajinya Menggunakan yang model besi seperti ini Mata potong besi Tapi saya akan memotong ammonium saja Rekan-rekan ya Karena kalau besi terlalu berat juga Walaupun mungkin bisa Ini saya gunakan untuk memotong ammonium lancar Tidak ada masalah Ini ammonium pipa ya Sekarang kita coba untuk memotong pipa PVC seperti ini Kalau untuk memotong pipa PVC Lancar banget ya Tidak ada kendala Cepat dan enteng saat kita memotongnya Oke rekan-rekan Sekarang waktunya kesimpulan Setelah kita menggunakan adapter Mesin bur menjadi mesin jigsaw Secara umum Adapter ini dapat digunakan layaknya mesin jigsaw ya Rekan-rekan ya Cuma memang pada bagian handle-nya memang agak beda Kemudian dari pemotongannya juga lumayan oke Cuma saya sarankan rekan-rekan sebaiknya menggunakan mesin bur elektrik atau listrik Karena kecepatannya bisa sampai di 3000 RPM Kalau kita menggunakan mesin bur kotlas ini kecepatannya hanya sekitar 1300an ya Jadi kurang cepat untuk jenis mata potong jigsaw Karena standar untuk jigsaw itu RPMnya adalah sekitar 3000an Jadi lebih cocok menggunakan mesin bur elektrik Kalau yang perlu sebagai catatan adalah Memang di bagian bawahnya disini sebenarnya harusnya Plat besi ya rekan-rekan ya Di bagian base plate-nya ini Cuma sayang ini masih plastik Jadi rawan untuk cepat aus aja Kalau kita sering gunakan untuk pemotongan Pada bagian plat Ataupun benda yang agak keras Kemudian yang jadi catatan lagi adalah Saat kita gunakan memang agak ada sedikit getaran ya rekan-rekan Apalagi kita menggunakan speed yang 3000 RPM Getarannya akan semakin cepat ya Jadi agak kurang nyaman saja Tapi secara fungsi, secara performasi oke ya rekan-rekan ya Tidak ada masalah Dari segi harga ini adalah kisaran 160 ribu rupiah di toko online Mungkin itu saja rekan-rekan untuk review kita kali ini Mengenai adapter mesin bore menjadi mesin jigsaw dari Merck Bull Buat rekan-rekan yang tertarik dengan adapter ini Rekan-rekan bisa cek di deskripsi video Di sana saya sertakan untuk link pembelian Dan keterangan lengkap mengenai adapter mesin jigsaw ini Terima kasih buat rekan-rekan yang sudah menonton video ini Dari awal sampai akhir Jangan lupa di klik dulu tombol subscribe-nya Yang suka dengan video ini silahkan klik like Yang tidak suka mau dislike juga tidak apa-apa Sampai berjumpa di video selanjutnya dari channel TGG Review Terima kasih dan tetap semangat Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!